Baik, bagaimana kita ketahui bersama Bapak-Ibu bahwa akreditasi untuk tahun 2012 ini memulai dengan standar baru yang biasa kita sebut dengan standar versi 2012. Dan standar ini sudah dilansik oleh buku periksaan dan akan dimulai. Bulan Juli nanti sudah ada rumah sakit, tiga rumah sakit yang siap untuk diakreditasi dengan standar yang berat. Saya akan mulai dengan dasar hukum akreditasi. Di dalam menanggungkan rumah sakit, pasal 40 menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mungkin pelayanan rumah sakit wajib diakreditasi minimal 3 tahun sekali. Dan kemudian yang melakukan akreditasi adalah lembaga independen baik dalam maupun luar negeri, dan yang semuanya ditetapkan dengan ketetapan Menteri Kesehatan. Lembaga yang ditetapkan untuk melakukan akreditasi di tingkat nasional adalah KARS dengan keluarnya Kermengkes 417 tahun 2011 dan Kermengkes 418 tahun 2011 yang 417 tentang komisi akreditasi rumah sakit dan yang 418 tentang susunan keanggotaan komisi akreditasi rumah sakit. Saya kebetulan dikunjuk selaku ketua komisi akreditasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang mengerasai perubahan bahwa di dalam akreditasi bahwa itu bagaimana agar akreditasi itu benar-benar dijalankan kulit rumah sakit. Di dalam Undang-Undang Rumah Sakit pasal 13 disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional, efikal profesi, menghormat pihak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Di samping itu juga di dalam Undang-Undang Rumah Sakit disebutkan tentang kewajiban rumah sakit menjalankan program keselamatan pasien. Oleh karena itu, bagaimana mengemas dan kemudian memasukkan standar pelayanan ini agar semua ketentuan kewajiban untuk rumah sakit sudah di dalam akreditasi, sudah dilaksanakan semuanya. Artinya keselamatan pasien juga sudah dijalankan programnya, termasuk bagaimana semua staff di rumah sakit bekerja mengikuti. Oleh karena itu, di dalam akreditasi yang kita buat adalah standar-standar seperti ini, dan kemudian bagaimana akreditasi itu kemudian standar ini dijalankan oleh seluruh staff. Definisi akreditasi menurut Tiswa adalah pengakuan polipublik. Pada definisi yang lama, pengakuan polipublik pemerintah. Tetapi kemudian, International Society for Quality Enharker itu menyatakan bahwa pengakuannya harus independen, tadi disebutkan lembaganya independen, oleh itu disebutkan pengakuan oleh publik sehingga lembaganya independen, termasuk KAS. Dan yang melakukan adalah National Headquarters Accreditation Studies, dalamnya adalah komisi akreditasi rumah sakit. Yang didilai adalah standar-standar yang ditetapkan oleh peraturan perudangan-perudangan apakah rumah sakit sudah mencapai standar-standar sesuatu. Sehingga akredita itu strik pada standar. Jadi kadang-kadang ada peluang dari rumah sakit selama ini, kenapa ini surveyor kok mitanya makin lama makin tinggi. Sebetulnya ketetapannya adalah kita hanya minta standar dan apakah rumah sakit itu sudah mencapai standar. Jadi kita lihat standar akreditasi baru. Ini referensisnya yang pertama dari ISWA, International Society for Quality Enharker, dalam buku International Principle for Health Standards, Framework of Requirement for Standard, edisi yang ketiga, 2017. 75 persen kita mengadaptasi, bukan mengedok-edok tinggal di-transhoot saja. Ini diadaptasi, disesuaikan dengan keadaan kita, dari Joint Commission International. Ini kita pakai standar yang edisi keempat tahun 2011, serta instrumen akreditasi rumah sakit yang kita sekarang ini, yang 5, 12, 12, sehingga Bapak-Ibu yang sudah kita lulus 16 pelayanan, itu pasti akan lebih mudah untuk mengikuti akreditasi baru. Mudahnya maksudnya, pedoman-pedomannya, standar-standarnya sudah paling tidak 60 persen dimiliki. Nanti tinggal implementasinya. Baik, total seluruh standar yang 323 dengan, jadi elemen penilainya 1.438. Dibanding dengan standar yang lama, tidak jauh beda, kalau standar lama 310, yang berbeda elemen penilainya, yang 1.438. Baik, ini, pada standar yang baru, dibandingkan dari 4 kelompok. Kelompok yang pertama, standar pelayanan berfokus pada passion. Karena trend internasional, sekarang adalah patient center care. Kita harus meninggalkan pola-pola pelayanan yang berfokus pada provider. Karena yang kita lakukan adalah pasien. Kemudian yang kedua adalah, kelompok standar management rumah sakit. Pada kelompok standar management rumah sakit, kita lihat, ini juga semua diarahkan untuk mensupport kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien. Coba lihat, misalnya, buat pertama dari kelompok standar management rumah sakit. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini sudah kelompok berfokus pasien, sini management rumah sakit, eh, masih ditambahkan pasien. Ini juga begitu. Ini semuanya ke arah. Kualifikasi dan pendidikan staff, itu juga diarahkan bagaimana rumah sakit itu harus yakin bahwa semua staff yang bekerja melayani pasien memiliki kualifikasi dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. kelompok yang ketiga, sasaran selamatan pasien yang akan saya sampaikan setelah ini dan yang keempat adalah MDGs. Saya akan teruskan. Ini pada versi yang lama, kita bedakan dengan versi yang berarti. Kalau versi yang lama fokusnya pada provider. Coba lihat kita, ya, ini administrasi, manajemen, rekomendik, farmasi, K3, pelayanan medis, dan setelah ini provider. Tidak menyebut pasien. Sementara pada pihak baru hampir semuanya ngomong tentang pasien. Nah, kemudian pada versi yang lama itu kuat di-input dan sedikit proses. Sehingga ada rumah sakit yang memiliki prosedur, memiliki kebijakan, sedikit implementasi, sudah bisa lulus. Walaupun lulus-lulusan. Tapi kan lulus. Karena tidak disebutkan lulus dengan angka berapa. Yang lebih lulus. Jadi, itu di sini. Kalau pada yang baru, nanti lebih kuat pada proses. Karena sistem scoringnya, kalau rumah sakit memiliki kebijakan, prosedur, semua aturan-aturannya, itu dimiliki semuanya, tetapi tidak ada implementasinya, itu nilainya berapa kira-kira berapa itu? Hanya punya itu, tapi tanpa implementasi. Kira-kira berapa itu? Nah, 0. Tapi kalau diimplementasikan sebagian nilainya 5, kalau diimplementasikan seluruhnya nilainya 10. Jadi memang nilainya dibikin agak jauh, supaya tidak bisa di... kalau yang tengok hari kan, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi antara 3 dengan 4 bisa. Ya, goyang-goyang dikit udah naik dikit. Goyang dikit udah naik. Yang ini, nggak bisa digoyang-goyang. Karena nanti berolahan lagi, scoringnya beda, terus kemudian nanti cara penilainya beda. Implementasinya lemah, kalau yang pada sekarang harus ada implementasi. Karena yang dilacan adalah bukti-bukti implementasi. Kalau pada yang lama, pokjanya yang menghadapi surveyor, sehingga rumah sakit kebibadian, karena cukup mempersiapkan pokja, dibikin pinter-pinter untuk bisa menjawab pertanyaan surveyor. Nah, pada yang baru, nanti pokjanya itu untuk menghadapi para staff, menjelaskan kepada para staff. karena surveyor nanti ketemunya yang pertama adalah dengan direktur. Karena pada hari pertama, direktur diminta mempresentasikan tentang upaya peningkatan mutu dan tentang keselamatan pasien. Dan setelah itu, tanya-jawab direktur dengan surveyor di depan karyawannya. Jadi, terpaksa direktur harus belajar paling tidak tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Karena di dalam undang-undang rumah sakit disebutkan semua rumah sakit harus menjalankan program keselamatan pasien. Itu hari pertama, habis itu nanti dua jam berikutnya surveyor akan minta melihat SOP dan lain sebagainya. Tetapi tidak untuk ditanya hanya mau melihat sudah lengkap apa-apa dulu. Kalau kurang lah baru ditanyai kemana ini, yang ini mana-mana sudah cukup satu belajar saja, habis itu ke-8. Menanyai pasien. Itu nanti pada metode berusur. Baik, saya akan lanjutkan dulu nanti pada perubahannya. Ini standarnya GCI itu terdari dari dua seksian dan semuanya ada 14 chapter. Kalau di kita ada 4 kelompok 15 bar. Bedanya yang paling pokok adalah di sini sasaran untuk program MDGs. Substansinya kita banyak mengacu ke sini 75 persen. PRC sendiri sudah menerjemahkan yang standar keempat dari GCI secara langsung. jadi dengan persi dengan bantuan dari PT. Granite yang terjemahkan langsung dari GCI. Itu ada dikeluarkan yang ini pastinya. Dan kalau melihat di sini kenapa dibikin demikian supaya nanti antara standar kita dengan standar internasional itu satu jalur inline. Sehingga nanti kalau rumah sakit sudah lulus akreditasi nasional untuk tinggal paripurna mau masuk ke internasional itu tidak perlu pindah jalur. Tidak perlu pindah terminal. Sudah di jalur itu saja tinggal dikurang-kurangi. Kok dikurangi lah ya? Ini MDGs-nya tidak dimilih di GCI. Tetapi di nasional harus. Baik, ini perubahan paradigma-nya. jadi nomor satu akreditasi untuk peningkatan mutu. Bukan untuk segedar sertifikat. Bapak Ibu, sertifikat itu tidak penting. Tapi pokok. Lah, kalau tidak punya sertifikat konon terus banyak hal-hal tadi termasuk secara hukum undang-undang rumah sakit mewajibkan kok tidak punya sudah tidak menunggu tentuan itu. karena itu nanti yang dilacak upaya peningkatan mutu di rumah sakit apa saja yang dilakukan. Kenapa harus begitu? Karena dunia ini selalu berubah. Seluruh dunia pelayanan rumah sakit itu berubah yang meningkatkan mutu. Termasuk tetangga kita di Singapore, di Malaysia, di Thailand, di India, semuanya sudah berubah. Sementara kita ini masih sering merasa bahwa kok begini saja kok pasti sudah banyak kok. tapi ternyata sedikit dan sedikit pasien kita terbiologi khususnya ke Singapore dan Malaysia. Jumlahnya meningkat besar dan satu hal lagi mereka pelayanannya sekarang sangat efisien. Tarif itu sangat ditekan. Contoh misalnya yang mereka menggunakan untuk misalnya operasi jantung terbuka. Kalau di Amerika Serikat 80.000 sampai 120.000 USD di Thailand 13.000 USD di India 8.000 USD Malaysia ternyata bisa 8.000 USD artinya berapa? 70 juta. Saya coba hitung unit cost-nya itu operasi jantung bypass 8.000 USD kontrol kontrol itu tidak jalan ini tidak menemukan dari mana dia dapat angka seperti itu. Ini yang harus kita waspadai oleh karena itu mau tidak mau kita mesti ikuti aturan-aturan baru supaya kita lebih efisien dan tetap agar kendali untuk kendali baru. Baik standar akreditasi yang kita buat ini nanti di gamis ikuti perkembangan trend internasional supaya kita tidak ditinggalkan oleh pasien-pasien orang Indonesia jadi kita belum berpretensi orang asing datang ke Indonesia pretensinya orang Indonesia jangan itu saja lah tapi suatu hari kita harus rebuk orang asing juga harus datang ke Indonesia untuk berubah jadi nanti jangan heran sekarang standarnya mungkin Januari 2013 sudah direvisi lagi tapi yakin revisinya itu lebih untuk menggumikan pelayanan berfokus pada pasien jadi kita akan mendapatkan tentang hal ini pada selama satu hari ini dan kemudian keselamatan pasien pada standar yang lama keselamatan pasien masih belum membunuh persis tetapi pada standar yang baru ini ada yang dibunuhkan dan sudah diberi solusinya yaitu pada sasaran keselamatan pasien dan program ini harus dijalankan oleh rumah setif karena mendatangkan manfaat yang luar biasa yaitu untuk meminimalisasi insiden keselamatan pasien kesinambungan pelayanan ini juga bagaimana agar dalam pelayanan di rumah sakit maupun dari rumah sakit rumah sakit lain pelayanannya dapat sinambung atau continuity of care berikutnya ini nanti proses akreditasinya memakai metode telusur atau treasure metode jadi berbeda pada yang lama ketemu dengan porja ditanyain mana prosedurnya mana standarnya pada yang baru tidak demikian nanti saya sampaikan hanya 2 jam untuk melihat prosedur dan tidak ditanya-tanyain tapi langsung ke pasien dan ke staff oleh karena itu implementasinya nantikan pada staff yang memiliki standar prosedur operasional dan pada pasien nanti yang dicari bukti-buktinya pada setiap nantipah akan dijelaskan tentang ini dengan metode telusur jadi kalau rumah sakit mempersiapkan hanya pokjanya dibikin pinter nanti surveyor dikromuni oleh pokja itu supaya ditanyai yang pinter-pinter surveyor sudah diperkau kalau orang yang gede-geda itu jangan ditanyai tanya yang nolari nanti kalau begitu pakai clip yang pinter mau lari sudah ketahuan ada tulisannya orang pinter baik contohnya begini jadi troli emergency syaratnya ini ada troli access terdekat siap pakai terjaga isinya aman ada kuncinya kunci plastik disini ada nomor registernya isinya tidak boleh dipinjam-pinjam harus sesuai standar kalau dipakai harus tidak diganti kenapa harus pakai kunci plastik karena kalau emergency tidak tarik itu sudah keluar tetapi dari situ orang tidak mudah ngambil-ngambil karena kalau troli emergency isinya tidak sesuai dengan standar yang disebut KPC keadaan potensial cedera jadi misalnya agrenatnya sudah dipinjam dihutang begitu ada naufil api shop cari tidak ada sama saja tidak ada trok troli nah nanti surveyor gampang saja tinggal melihat ke trolinya trolinya kayak apa misalnya begini trolinya kayak gini boleh pakai lemari gini boleh tapi ini kuncinya 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 lagi di bawah perawat perawatnya lagi cuti ada api nanti shop oke sudah ini gak ada artinya jadi saya sampai rinci kecil seperti itu diperhatikan betul coba ini obat harus sesuai gak boleh dipinjam terus di dalamnya misalnya ditemukan ada proses konsentral dan misalnya oke jadi seperti itu jadi dengan sekali lihat potret 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 ya boleh pakai potret ini untuk proses pembelajaran juga kenapa standarnya seperti ini apa untungnya dan apa rupiah berikutnya jadi proses akreditasinya nanti tidak sekali datang tapi setiap tahun akan disurvey lagi dengan disurvey dan nanti kelulusannya ada dasar makhliat utama paripurna ini jadi ini pada kalau akreditasi sebagai tujuan setiap tiga tahun sekali upaya peningkatan itu naiknya luar biasa nanti habis itu lupakan ini kata naik lagi lupakan lagi ini mutunya gak pernah naik-naik ini disebut fenomena fenomena gigi gergaji mustinya kayak begini naik-naik Malaysia dulu belajar dari kita 15 tahun yang lalu mereka mendatangkan dosen-dosen kita ke sana maasiswanya sampai sekarang masih banyak yang ke sini jadi kalau orang Indonesia sekarang pada berobat ke Malaysia itu bisa jadi ironi orang Indonesia berobat ke Malaysia ditangani oleh dokter-dokter Malaysia lulusan Indonesia jadi sudah lengkap lah ironi seperti sekarang wisatawan Malaysia datang ke Bandung ke pasar itu borong itu waju-waju habis itu dijual di sana yang datang wisatawan dari Indonesia dibawa balik oleh-oleh kemari yang paling banyak dapat untung mereka kita dapat susahnya baik jadi begitu lulus nanti ada surveillance tahun ini ada surveillance tahun kedua nanti ketika akreditasi lagi sehingga pas akreditasi itu sudah bisa meramalkan nasibnya meruasa mau lulus atau tidak disini sudah diingatkan hati-hati jangan tidur kenapa tetanggamu tidak tidur kenapa aplikasi standar baru itu manfaatnya untuk pasien luar biasa contoh misalnya gelang identitas pasien gelang kuning pasien risiko jatuh semua pasien dengan risiko jatuh harus pakai gelang kuning semua petugas mesti ngerti apakah dia satpap apakah dia klinik service kalau ada orang pasien dengan gelang kuning kok jalan-jalan sendiri itu harus segera dihentikan dan segera diminta duduk dicarikan kursi roda kalau dibiarkan nanti jatuh kalau sudah jatuh cedera tujuannya di rumah sakit mau berubah malah kemudian dapat cedera gratis lagi buy one get one free gratis dapat jatuh cedera jadi begitu lolos nanti rumah sakit juga tidak bisa diperkannya dapat pener namanya perencanaan perbaikan strategis PPS jadi standar-standar yang belum tercapai nanti itu suruh dibuat perencanaan oleh rumah sakit PPS ini jadi kelulusan karena rumah sakit di Indonesia semuanya sudah bagus ada dasar matiah utama Pak Hikurina kalau yang ini sudah nepet-nepet internasional sudah nepet-nepet karena pasti ada perbedaannya itu pasti baik ini urutan tentang kelulusan jadi nanti dibagi agar grup mayor dan minor mayor kalau nanti nilainya lebih dari 80% lebih dari 20% jadi ini kalau dasar itu yang harus dilakukan sasaran selamatan pasien pendidikan pasien dan peningkatan mumpul dari selamatan pasien ini harus diatas 80% yang ini lebih dari 20% lulus dasar nah kalau mayornya tambah nanti 4 lagi MDGs APK assessment pasien dan pelayanan pasien nanti lulus matia kalau tambah lagi 4 yang mayornya anestesi pedah manajemen penggunaan robot manajemen komunikasi informasi dan ini utama kalau semuanya pariburna saran saya pada bapak ibu lupakan itu dasar matia utama sudah semuanya siap-siap ke pariburna agak berbeda dengan yang lama kalau yang lama kan 5 12 16 ini adalah providernya sekarang ternyata semakin kecil rumah sakit semakin mudah untuk mendapatkan pariburna karena pasiennya lebih sedikit samplingnya lebih sedikit tapi kalau pasiennya sedikit samplinya semuanya pasiennya berapa misalnya rumah sakit mata pasiennya berapa yang muda sedikit dalam satu bulan dua bulan ya sudah diambil semua ditanyai semua tapi lebih mudah rumah sakit kecil jadi bapak ibu dari rumah sakit kecil optimis dari rumah sakit besar jangan karena kalau rumah sakit besar agregulasi dengan akreditasi sulit tapi itu siap-siap untuk mengikuti persaingan jadi semuanya gampang yang sulit yang mengejakan yang ngomong gampang baik jadi tadi PR-nya namanya PPS ini apa PPS rencana tindakan yang wajib dibuat tertulis jadi setelah lurus wajib membuat rencana tindakan setelah dapat sertifikat sebagai bukti pelayang peningkatan untuk berkesinambungan jadi buatnya berdasarkan rekomendasi surveyor ini isinya pendekatannya bagaimana tindakannya apa langkah-langkahnya metodenya sampai ada indikator pencapaian itu dibuat di dalam rencana perbaikan strategis yang itu jangan dipikirin dulu mau lulus saja dulu nanti belakangan jadi Bapak-Ibu perubahan yang mendasar adalah paktuan ini karena proses mencari kukti-kukti dalam penerapan dan perubahan yang setahat putus dengan metode berusur maka dibutuhkan perubahan perilaku dan perubahan perilaku itu lebih cepat dilakukan kalau dengian sukacita dan berusur jadi Bapak-Ibu kalau mau ngomong akreditasi jangan ngomongnya dengan renin yang bergerut atau dengan menginjakkan kaki atau nakut-nakuti sudah mau akreditasi itu susah kalau mau akreditasi mau mau akreditasi masuk ke kamar kecil lihat di kaca senyum sudah diatur dulu kiri-kanan dua senti kiri dua senti kanan simetris kalau sudah baru ngomong akreditasi jadi implementasi juga denginya buatlah semua suasana yang berkira standar-standarnya seringkali meribet tetapi kalau dilakukan dengan contoh standar cuci tangan itu standar baru cuci tangan harus ada 6 area yang dibersih kalau itu surungan paling setengah mati bagaimana surungan paling nanti dikasihlah lombang nyanyian tarian cuci tangan jadi pelaniannya itu isinya ya urut-urutan prosedur lombang tarian cuci tangan tariannya ya itu sampai lari-lari bagaimana caranya cuci tangan jadi semua ada sebuah rumah sakit yang sangat jendis kemarin ngomong sama saya Pak Tallah kita gak usah pakai pimpinan gak usah pakai parian pakai jembatan peledih jembatan peledih dulu kan ngapain gitu kan susah apa jembatan peledih saya bilang apa tepung selaci kubut itu ada tepung selaci kubut apanya yang kubut itu ternyata singkatan ya jadi telapak punggung selah-selah selah-selah terus kunci ini kunci lagi kunci kubutnya apa ini jembatan mesti diputer-puter terus ini yang kedua ini juga diputer-puter wala ini ternyata orang Indonesia banyak inovasi jadi kalau sudah mau tepung selaci kubut eh kamu sudah tepung selaci kubut belum sudah lah ini kan 1,2,3,4,5,6 karena 6 area yang harus dipersihkan jadi seperti itulah yang harus kita lakukan kita lakukan standar lakuin yang prinsipnya pada implementasi baik saya kira langsung masuk ya mas yang kemudian langsung ke sasaran selamatan pasien kita akan masuk tadi saya sampaikan tentang sasaran selamatan pasien jadi implementatif yang sasaran keselamatan pasien di klik sini ya jadi pada sasaran keselamatan pasien tidak punya sasaran keselamatan pasien yang pertama adalah identifikasi pasien tujuannya apa tujuannya adalah menurunkan insiden keselamatan pasien karena kesalahan identifikasi pasien jadi kalau mau mengobati pasiennya saja sudah salah otomatis apa yang kita lakukan semuanya tak salah dan seringkali kita tidak sadari bahwa identifikasi pasien itu yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seluruh karyawan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien jadi identifikasi pasien identifikasinya seberhana semua rumah sakit di kita dalam identifikasi pasien itu identifikasinya mesti melekat pada pasien yaitu dengan gelang pasien selama ini kan tidak melekat pada pasien ada yang pakai nomor kamar itu pasien kamar 5 ya yang paling banyak adalah melekat pada tempat tidur bener nggak kita hempelkan disitu apa yang terjadi bapak ibu itu ada pasien jam kesemas karena dia tidak biasa tidur di kasur yang empuk anaknya di bawah dia bangunin anaknya enak kamu tidur di atas aku tidur di bawah wah anaknya karena sudah berhari-hari dia nungguin wah hantoknya bukan lagi tidur di atas pagi-pagi perawat itu wah nunggu dia buru-buru nah itu kan sudah betul kan identifikasinya wah nah sudah namanya sama tinggal dia lagi ngantuk di sotek eh sotek tak kurut buru sudah tak kurut langsung saja makan dan sotek itu identifikasi pasiennya sudah salah kenapa karena tidak melekat pada orang ya jadi masih yang juga ya nggak apa-apa saya teruskan jadi walaupun tidak melekat moga-moga bisa dibayangkan anunya syaratnya jadi untuk identifikasi gelangnya hanya boleh ada empat macam gelang biru untuk laki-laki pen untuk wanita merah untuk alergi bonek untuk risiko jatuh rumah sakit tidak boleh terlalu inovatif karena sudah terbukti inovasi dalam gelang pasien bisa menyesatkan sebelum program selamatan pasien ada rumah sakit di Amerika ada rumah sakit di Amerika itu inovatif jadi gelangnya sampai enam belas karena itu satu persatu di identifikasi sendiri warnanya beda-beda sampai enam belas warna gelang apa yang terjadi bapak ibu kesalahan identifikasi gelang karena sakit banyaknya jadi nggak apal jadi oleh karena itu jangan banyak-banyak jadi kembali lagi tadi gelang identifikasinya dengan dua identifikasi nama dengan mau mereka medik atau nama dengan tanggal lahir jadi semua petugas yang mau memberikan pindakan mau ngasih obat mau memberikan mau produk darah maupun juga transfusi harus identifikasi dulu semua petugas mesti ke pasien konfirmasi namanya habis itu lihat bulannya ini dia udah membawa perintahnya untuk siapa konfirmasi namanya cocok reka mediknya dia cocok jadi minimal dua identifikasi kalau orang yang nggak tahu umurnya bagaimana? tadi nama dengan nomor reka medik atau nama dengan tanggal lahir bukan umur bukan umur kenapa? umur lebih rangenya sama lebih banyak nama juga minimal dua nama karena kalau satu nama apalagi nama saudara-saudara kita dari Sumatera Utara dari Medan nama marga waduh repot banget di apotek disanya nih panggil Tuhan Pasaribu kita tahu kan yang namanya Pasaribu itu jumlahnya bisa beribu-ribu di panggul Tuhan Pasaribu ada dua orang waktu itu di apotek yang satu yang dipanggil itu lagi ke toilet nah yang tidak dipanggil Pasaribu yang lain yang ada dia yang datang langsung dikasihkan terjadilah medication terang jadi minimal dua nama ya kalau orang Jawa namanya kan cuma satu suharto suharno sutoto itu mesti ditambahkan nama orang tuanya atau nama ibunya mesti gandengnya kenapa gak boleh misalnya wanita nanti nama suaminya kenapa gak boleh ya gimana oh suaminya bisa bontakan tidak kalau orang tuanya gak bakal bontakan betul betul loh kan bisa apalagi artis sekarang namanya Chris Dayanti anang siapa eh datang lagi sudah lain lagi Chris Dayanti belakangnya sudah lain lagi tapi kalau pakai nama orang tuanya tidak ganti kalau bayi bayi baru lain pakai nama siapa ibunya atau bapaknya ibunya kenapa ibunya iya sudah jelas itu itu pasti kalau nama bapaknya harus pakai pemeriksaan di neke repot nanti kalau misalnya di rumah sakit ada orang tua yang nyanyi iya harus pakai nama saya gak bisa pak karena belum tentu bapak ini bapaknya harus dibuktikan dulu baik ah ini tadi sudah saya sampaikan bagian-bagian ini sasarannya yang pertama kita masuk jadi sandarnya harus memperbaiki meningkatkan ketelitian identifikasi ya ini maksud tujuannya sudah saya sampaikan ini tadi warna gelang pasiennya cara identifikasinya nama pasien nama reka medici atau nama tanda lain dengan gelang ya kemudian ini yang bagian yang penting adalah ketika waktu masang gelang harus dijelaskan manfaat dan bahayanya kalau dia tidak pakai gelang karena bisa kesalahan tidak identifikasi mungkin tidak ada yang menolak pakai gelang oh sangat mungkin konon kaum ibu bisa tersikung dipakai suruh pakai gelang plastik nanti gelang emasnya kemana baik ini yang harus dilakukan identifikasi jadi semua petugas kalau sebelum melakukan ini harus konfirmasi nama pasien cek gelangnya sudah bener baru di infos sudah bener baru dipasang contoh bayangkan kalau salah identifikasi suruh pasang patiter sudah yang pasang tidak begitu pinter uprak uprak orangnya sudah teriak-kirak tadi sudah terpasang terbuka eh bapak yang suruh dipasang aduh maaf ya mohon maaf sekali kaya sudah ames baik ini yang akan dinilai nanti identifikasinya dua identitas nanti dicek sebelum memberi obat darah atau perubat darah dan lain sebagainya ini teknisnya kapan surveyor datang ke pasien lihat pasiennya pakai gelang apa tidak terus dilihat nanti gelangnya itu nama dan nama mereka medik atau nama dan nama apa tidak terus ditanyai waktu masa dijelaskan apa tidak ya habis itu waktu petugas mau nginfos mengkonfirmasi nama sama melihat gelang apa tidak sudah cuma tanda itu semua ini satu standar sudah kena semua jadi lebih cepat surveyor untuk membuktikan satu standar ini oh cepat banget ini jadi seperti itu jadi yang cepat surveyornya aplikasinya yang kedua efektifitas komunikasi antara para pemberi pelayanan jadi komunikasi itu seringkali menyebabkan terjadi incident keselamatan pasien disebut efektif kalau ini tepap waktu akurat yang terjelas dipaham terkait nah seringkali terjadi salah komunikasi kalau ada perintah belisan lewat belisan atau belisan lewat telepon atau kalau melaporkan hasil pemeriksaan yang kritis ya misalnya untuk apa untuk hasil lab yang harus segera ditindaklanjuti karena dokter mau ngambil keputusan dan sebagainya ini bahaya karena itu ini harus di standardisasi namanya ini check back jadi kalau ada dokter perintah kepada perawat atau kepada dokter jaga ini yang harus dilakukan perawat atau dokter jaga harus melakukan check back swaster berikan epitrim 50 minit lagi intramuskulat itu perawat atau dokter jaga harus tulis lengkap nama perintahnya ya perintahnya nama pemerintah penerima perintah tanggal check back setelah itu apa respect dibaca lagi dokter saya baca ulang epitrim 50 mg intramuskuler setelah itu hari berikutnya direkonfirmasi dokter suruh tanda tangan karena ada pembeli perintah siapa tanda tangan perawat biasanya ah kadang-kadang ada dokter yang gak mau om sudah perintah faktinya suruh tanda tangan gak mau ya sudah tinggal ditulis apa adanya jadi gimana ya ditulis aja dokter tidak mau tanda tangan saksi siapa suruh tanda tangan jadi cukup tanda tangan saksi tapi ngomong sambil ngomong sama dokternya mohon maaf dokter saya tulis ini dokter tidak mau tanda tangan maka saya minta saksi wah nanti kalau sudah begitu biasanya dokter ya sudah sih mana-mana itu aja nah biasa kan memang spesies kita itu gak mau kalah sudah kalah pun jangan kalah ini rekonfirmasi nah spesies bagaimana spesies bagaimana spesies untuk obat-obat yang look alive short alive contohnya ini coba rinobarbital rinobarbital selisihnya cuma satu huruf jadi harus di sehat kalau yang begini di spesies epitrin 50mg intranus kulit mesti ngomong eko papa eko dentanomeo indianensi lima kosong mamadolak india mamadol itu dokternya gak biasa kamu itu ketemperan setan dari mana ini jadi perahapusnya dilatih kayak orang berpikiran nanti dan itu juga gak boleh secara lalu kreatif nanti ya A aku musuhnya alfa aku B musuhnya beta dia ulang balik jadi bikin standarnya semuanya ini harus punya ini elemen yang dimilih jadi kalau ada perintah tulis lengkap terus kemudian dibacakan lengkap terus dikonfirmasi minta tanda tangan nah ini harus keakuratan komunikasi lesat atau lewat telepon konsisten harus pasti bahwa perintahnya tidak salah dengar dan tidak salah eksekusi karena kalau salah dengar berarti salah eksekusi keyboard mitigation error jadi gampang penerapannya susahnya ngelatihnya ngelatihnya tapi kalau dilakukan dengan yang berikutnya adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai bagaimana rumah sakit harus memperbaiki keamanan obat yang perlu diwaspadai jadi ada obat-obat yang harus diwaspadai adalah obat yang sering menimbulkan KTD atau kejadian sentinel KTD apa Bapak U? kejadian yang tidak diharapkan kalau sentinel KTD yang berat ya ini obat yang diwaspadai ada dua kelompok yaitu Norum atau Lhasa nama obat terupa ucapan kirim atau look alike sound alike dan elektronik konsentrati ini sering-mari kesalahan terjadi tidak sengaja tidak ada niat tetapi pasien bisa mati karena ketredoran kita ya ini nama obat-obat yang look alike sound alike contohnya tampilannya sudah mirip mengeluarkan daftar ini yang disebut list of confused ini banyak tapi rumah sakit gampang cocokkan list dari GCI ini formularium mana yang tidak corek keluar daftar obat Lhasa atau Norum ini contohnya seperti ini look alike sound alike jadi tampilannya sudah mirip namanya mirip ini bisa juga hanya beda pada dosisnya ini levotiroxin 200 mikro ini 500 mikro mau ngambil 200 keliru ya 500 boleh karena itu nanti harus dikasih label HL bunderan kasih merah-merah ini elektrolit konsentral 3 jenis ini HCL 2 equivalent per minimal atau yang lebih pekat dan seterusnya ini rumah sakit harus mengidentifikasi punya pandang contoh HCL konsentral saja ini di beberapa negara sudah dimasuk diidentifikasi sebagai high risk medication di Amerika 10 pasien meninggal salah administrasi salah ngambil karena naruhnya dicampur-campur yang konsentral dengan yang tidak konsentral di Kanada 23 insiden di Indonesia Alhamdulillah tidak ada capetannya kita harus memperbaiki ini karena perubahan bagaimana meningkatkan budaya pelaporan budaya pelaporan itu bagian yang paling penting di dalam safety sehingga kita memiliki kata kita dapat melakukan proses kebelajaran dan kemudian kita dapat lebih baik ini yang harus dilakukan untuk elektrolit konsentral mulai dari standardisasi campuran elektrolit itu tidak boleh tidak boleh dan upaya ini harus diunding antara perawat farmasis duduk bareng ini untuk mengatasi hal ini ini elemen yang dinilai nanti diidentifikasi lokasi mana yang butuh elektrolit konsentral tidak boleh disimpan di unit pelayanan diimplementasikan kebijakannya kemudian tidak boleh disimpan di unit pelayanan kecuali dibutuhkan dan kalau dibutuhkan nyimpannya harus dengan standar saya langgirkan kepastian tepat lokasi tepat prosedur tepat pasien jadi ini pada kasus-kasus sebelum melakukan tindakan apakah operasi atau tindakan apapun yang memiliki risiko termasuk endoskopi harus memastikan tiga tepat lokasinya tepat prosedurnya tepat pasiennya tepat tiga tepat ini saya ambil dari medscape news today di Amerika Serikat itu 40 kali seminggu terjadi kesalahan sisi operasi Amerika Serikat ini untung saya cari di kompas tidak ada tidak ada yang nyatet jadi ini bahwa kejadian seperti ini masih terjadi di Amerika Serikat ini Wihau sudah menetapkan semua ini sasaran keselamatan pasien sebagai international patient safety goal sasaran keselamatan pasien inter nasional mustinya tidak terjadi lagi salah orang dalam operasi tidak terjadi lagi salah sisi ini mustinya yang di operasi katara mata kanan di operasi katara mata kiri kan dokternya tidak bisa bilang ya sudah yang ini gratis yang kiri tidak patah disuruh gratis tidak mau ini seringkali mengkhawatirkan ini penyebabnya komunikasi tidak efektif sekarang standarnya semua operasi harus ditandai karena kalau mata kanan dioperasi kalau sudah tandaan di wajah itu tandanya besar-besar matah kanan di operasi pakai speedor jadi ada kalau di wajah pakai semacam sticker tapi nanti menempel betul paling tidak beberapa jam itu baru bisa ditandai dengan upaya pakai handball tapi kalau di dalam ya sudah langsung pakai speedor tapi jangan dilukis misalnya seksio penandaannya juga harus hewer hewer ya sudah ditandai tapi kalau yang sisi-sisi mesti penandaannya harus harus jelas salah satu penyebab dari ini adalah seringkali resep yang tidak terbaca ini jadi saatnya kita di dunia di dokteran merubah paradigma terhadap kita menulis resep kalau dulu kita punya paradigma kalau resep kita tulisannya semakin tiga terbaca pasien itu kita semakin baga sekarang sudah bukan saatnya lagi kalau menulis resep jelek kita sedang siap-siap untuk dibutuh kenapa kalau resepnya jelek farmasis kemungkinan salah eksekusi bisa gak? besar masih mending farmasisnya gak bisa baca farmasisnya telepon dokternya mohon maaf ini tulisan apa? dokternya datang dia lihat ini tulisan apa? dokternya om yang nolest aja dia gak tau itu tulisan apa jadi sekarang oleh kala itu standar baru electronic prescription lebih ditutamakan lebih ditutamakan karena kalau electronic prescription klik-klik siapapun yang baca pasti sama kalau begitu pasti ngerti dong obat yang kita berikan loh itu memang hak pasien hak pasien untuk tau ini obat apa manfaatnya apa efek sampingnya apa kalau dokter merahasiakan dunia sudah berubah sekarang ada ada orang yang paling pandai seluruh dunia gak ada yang mengalahkan namanya mister google tanya aja dari situ nanti dateng lagi dok hei aku sudah tahu nama dok itu obatnya efeknya apa kemarin kan dokter gak mau bilang kan aku sudah tahu sendiri coba dokter hafal gak malah gitu aku hafal karena cuma ngapalin obat itu saja dokter kan harus ngapalin banyak jadi ini kemudian pemakaian singkatan-singkatan ini checklist ya ini checklist revisi yang tahun 2009 sebelumnya ada 2003 bedanya tidak terlalu banyak ini saya kira nanti bapak ibu dapat download ini secara gratis ketikkan aja VHO Surgical Safety Checklist bisa download gratis ada time out sebelum operasi harus ada time out berhenti untuk di cek ini contohnya ada time out berhenti sebentar kayak orang mau main full itu kalau sudah konsolidasi lagi ini sebelum mulai ini sisi kulit harus ada time out baik saya lanjutkan tentang penandaan tadi ini syarat-syaratnya seperti ini nanti dokter terangnya harus diberitahu kenapa harus ditandai kalau tidak dibarai kemungkinan salah sisi saya lanjutkan ini elemen-elemen yang dimilai nanti termasuk bagaimana apakah di rumah sakit itu kalau operasi ada time out atau tidak surveinya bagaimana surveinya nanti tidak usah masuk kamar operasi minceng saja dari luar nanti pas ada operasi ditungguin saja nanti pas operasi ada time out atau tidak kalau misalnya pas dilihat saja dilacak ini rekamedisnya ada tidak formulirnya time out formulirnya checklistnya dilakukan apakah dari situ saja sudah ini resiko infeksi terkait kelayanan kesehatan ini maksud tujuannya ternyata penjagaan pengendalian infeksi di rumah sakit itu menjadi masalah hampir seluruh dunia dan kita tahu seringkali ini menjadi keprihatinan kita bersama terutama yang kalau infeksinya sampai di saluran pening atau saluran darah atau ventilator asusia pneumonia eliminasinya cuci tangan ini yang akan dimilih nanti rumah sakit mengadaptasi hand hygiene dari WHO menerapkan dan memiliki jalan untuk mengurangkan secara berkelanjutan ini bukunya WHO bapak ibu download gratis dari website WHO ini hand hygiene waktu materinya 2 sudah habis terima kasih berbelian jadi ini saya jadi ada 2 tadi hand wash sama hand wrap saya cepatkan sedikit 5 momen cuci tangan ini bagian pemudaian yang tidak mudah sebelum pegang pasien sebelum lakukan tindakan asetik setelah pegang-pegang cairan tubuh dan lain sebagainya atau setelah pegang pasien atau hanya pegang-pegang apa itu tempat hidup dan lain sebagainya di lingkungan pasien ini yang harus dilakukan oleh masyarakat yang terakhir risiko pasien jatuh rumah sakit diminta mengurangi risiko pasien dari jatuh jatuh nah ini angka jatuh dan cedera di inggris di amerika dan seterusnya masih cukup tinggi mereka fall rate nya di general hospital ini data yang tahun 2009 itu 9,6% injury rate nya dari yang jatuh cedera 22% jadi cukup banyak karena cukup banyak kasusnya rumah sakit harus mengevaluasi rumah sakit yang kecil evaluasi nya cukup ini saja riwayat jatuh obat yang dikonsumsi atau konsumsi alkohol gaya jalannya atau alat batu nah kalau rumah sakitnya sudah agak punya nurse pakai morse for scale kalau sudah nurse nya lebih banyak artinya lebih nge-ness itu nanti anak-anak pakai hampir hampir tapi ya sementara pakai yang tadi skala standarnya riwayat dan seterusnya sudah buling ya ini yang dimilih juga sama tadi elemen yang dimilih ada proses assessment langkahnya diterapkan dimonitor dan adanya berbicara jadi ini juga survei nya mudah ya saya kira itu masih yang ketiga ya terakhir ya terakhir ini bagian yang sedikit rumit dan agak baru karena tentang kualifikasi dan pendidikan staff ya kalau yang sudah lulus akreditasi minimal lima pelayanan itu tentang pada manajemen SDM bagaimana rumah sakit membuat perencanaan SDM nya ya bagaimana tentang orientasi kalau petugas baru melakukan orientasi dan tentang pendidikan staff ya itu tentang itu dan juga yang paling baru adalah tentang kredensial nah mungkin saya akan tekankan disitu ya di kredensial langsung aja di kredensial karena waktunya sudah sangat melek jadi jadi itu pada kualifikasi dan pendidikan staff yang ke-8 yang ke-8 yang ke-8 nanti kalau yang lain itu manajemen SDM tidak biasa tapi intinya adalah bahwa filosofinya rumah sakit itu harus yakin bahwa semua staff yang melayani pasien harus memiliki kualifikasi dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasien jadi termasuk disitu adalah kompetensi dari staff yang melayani pasien kalau pada paradigma lama kredensial hanya untuk dokter maka pada kreditasi baru semua staff yang pelayani pasien harus dikredensial ya staff profesional dibagi jadi 3 yang pertama adalah staff medis dokter yang kedua adalah staff keperawatan dan yang ketiga staff profesional lainnya bisa farmasis fisioterapis apalagi radiographer apalagi analis apalagi pokoknya itu staff profesional semua harus dikredensial itu prinsip utama kredensial itu rumah sakit harus mengeluarkan masing-masing surat penugasan klinis untuk dokter dan pada surat penugasan klinis atau clinical appointment itu harus ada delimation of clinical privilege rincian kemenangan klinis jadi kemenangannya terinci kompetensinya itu terinci sampai aku lihat standar kompetensi dokter disitu ada kompetensinya dari nomor 1 penyakit-penyakitnya sampai 300 ada 4 level untuk penanganan penyakit jadi ada penanganan penyakit ada penanganan penyakit ada penanganan penyakit kalau penanganan penyakit ada 4 level level 1 2 3 3 3 4 level 1 itu hanya melihat yang kedua melihat kemudian mendiagnosis yang terakhir tempat yang sudah pahriku mendiagnosis melakukan tindakan memberikan terapi ada standarnya disitu untuk peranganan penyakit kalau tindakan tindakan nanti persetujuannya ada 4 4 hal jadi kalau misalnya tindakan operasi maka pemohon untuk minta dapat melakukan tindakan contoh misalnya satu tindakan ganti operasi ganti itu minta melakukan tindakan tanpa supervisi atau mandiri yang kedua melakukan tindakan dengan supervisi sampai nanti setelah supervisi dan terbukti sudah baik baru bisa mandi atau ditolak karena tidak ditolak karena rumah sakit tidak punya alatnya jadi misalnya saya bedah otopedi dan saya baru velo dan bisa ganti sendi lutut pulang minta ke rumah sakit untuk saya kompetensi ganti sendi lutut saya ditambahkan disitu rumah sakit lihat kamu tidak punya alatnya ditolak karena tidak punya alat tetapi ada lagi ditolak karena tidak kompetensi anda ganti sendi lutut ini di waktu spesialisasi bergabung tidak ada kurikulumnya ngarang saja kamu oleh karena itu ganti sendi lutut ini merupakan kompetensi tambahan atau spesifik kompetensi atau edit kompetensi jadi kompetensi nanti dibagi dua ada per kompetensi ada edit kompetensi atau spesifik kompetensi bagaimana kompetensi untuk menghidupkan belum belum dapat tidak apa-apa tapi isinya seperti itu kembali lagi saya sampaikan jadi pada waktu kredensial ada dokter perawat dan staf profesional lainnya dokter sekarang dokter itu pada standar yang baru tidak cukup hanya punya STKR dan SIP Direktur rumah sakit harus mengeluarkan surat penugasan klinik dengan kelincian kewenangan klinik jadi satu persatu dokter dikeluarkan SK tersebut namanya SPK dan RKT di surat penugasan klinik nanti Direktur siapa yang membuat Direktur atas rekomendasi komite medis komite medis yang melakukan itu adalah subkomite kredensial subkomite kredensial kalau orangnya tidak ada bagaimana rumah butuh butuh spesialis berdah saraf rumah sakit di rumah atas siapa yang menilai kompetensinya nah itu rumah sakit dapat menunjuk peer group atau mitra beristari dari luar rumah sakit dapat menunjuk di outsource kulit di outsource menunjuk dari luar dan profesi perhimpunan profesi dapat membuat mitra beristari itu untuk kerja dan itu nanti dilakui oleh rumah sakit maaf Pak Toto oh ya nah baik baik jadi mitra beristari bisa diambil dari luar rumah sakit ya bisa di outsource kan nah itu jadi setelah mitra beristari atau subkomite kredensial tadi memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis bedanya pada paradigma lama itu clinical privilege atau kewenangan klinis itu gelondongan ya gelondongan itu misalnya dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini nama ya Dr. Toto selaku Direktur Rumah Sakit antar berantang ini memberikan surat perubahan klinis kepada Dr. X sebagai spesialis opsetri ginekologi kepada ini ini namanya gelondongan karena hanya menyebutkan spesialisasi saja nah sekarang harus disebutkan spesialisasinya dan kemudian perinciannya kompetensi terinci kewenangan untuk memberikan pengobatan kepada pasien kewenangan untuk melakukan tindakan jadi tindakan apa yang dia dapat dilakukan dirinci satu persatu kalau begitu banyak oh banyak jangan khawatir banyak tapi semua kan sudah ada itu pada semua pendidikan spesialisasi kan sudah ada cuman masalahnya pada hakikatnya dokter kompetensi itu bisa tambah bisa kurang betul nggak seorang dokter yang sudah umurnya nampak sudah tua dan kemudian sudah tremor dia pasti kompetensi untuk operasi sudah nggak bagus terus nanti kan kalau sudah tremor kalau sudah tremor nanti baru insisi saja nanti itu kayak di roll zone nanti insisi tapi nah tetapi dia mungkin pikirannya analisisnya masih bagus kalau pada paradigma lama yes kalau sudah kamu tidak sanggup ya sudah nggak boleh protect sekarang nggak ini mana rincian mana yang dia lemah yang dia masih bagus tetap dong boleh dikurangi karena tadi fisik atau kemampuan yang lain tapi bisa nambah kalau misalnya seorang dokter mata ikut fellow vekoemolsi balik nanti saya sudah punya kriteria ini bisa itu nanti ditambahkan itu yang saya sebut sebagai kompetensi tambahan atau spesifik kompetensi atau edit kompetensi bisa ditambahkan jadi setiap saat seseorang dokter bisa minta tambahan gitu bisa minta tambahan kalau dia habis menginduki pendidikan misalnya pendidikan untuk konsultan ya kita tahu di undang-undang praktik kedokteran itu STR hanya sampai spesialisasi surat tanda registrasi sampai di spesialisasi jadi seorang dokter buta ya jadi STR itu padelan spesialisasi belum ada STR untuk surat spesialisasi kalau begitu bagaimana yang surat ini mereka sudah susah-susah nambah kompetensi ini termasuk edit kompetensi pada waktu pendidikan surat dia dapat tambahan kompetensi apa terus disitu ditambahkan misalnya seorang bedah dokter bedah homo kemudian dia masuk ke surat apa misalnya digestif pada waktu pendidikan digestif dia nambah kompetensi apa ini bedah homo tambah kompetensi di digestif karena STR nya dia sebagai dokter bedah umum tapi dia punya kompetensi untuk subterting yang ditambahkan jadi seperti itu jadi tidak ada masalah lagi ini dokter bedah homo boleh tidak melakukan ini ini dokter boleh tidak pasang plat atau dokter hanya bedah otos saja yang boleh tidak ada masalah lagi ya karena semua jelas kepada perincian kewenangan klinis kalau di daerah-daerah yang dipersengketakan kan ada itu daerah abu-abu biasanya yang paling banyak dipersengketakan daerah mana leher leher tidak 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 bedah homo bisa oh apalagi bedah onkologi itu sub ya bedah kepala leher bedah kepala leher terakhir THT nambahin kepala leher nanti kalau daerah yang tadi daerah abu-abu maka spesialisasi itu disuruh duduk bersama yang abu-abu diputihkan namanya white paper suruh bikin white paper white paper itulah yang menjadi petunjuk untuk kita untuk kompetensi tersebut itu prasaratnya apa saja kalau pendidikannya pendidikannya apa gitu kompetensinya itu diperoleh lewat pendidikan berapa lama dan berapa kali dia bekerja di bawah supervisi dan kemudian nanti jadi musti ada logbooknya berapa kali itu nah itu kalau misalnya yang sudah jelas kalau yang sudah jelas pada bisa ya sudah sudah terbukti melakukan boleh berarti yang ini bisa kriteriannya dibikin kriterian dibikin referensinya kemana kepada standar profesi pada dologium atau pada perhimpunan ada standarnya disusun bareng jadi tidak ada dokter melarang dokter sekarang ini kan ada aduh sedih sekali kita dokter menolak sejalannya sendiri katanya itu saudara sekandung kalau di rumah sakit daerah sudah ada dokter yang enak-enak ada saudara sekandung yang mau datang itu sudah pasang buka-buka bener gak ya nah itu dokter melarang dokter tidak yang melarang adalah kompetensi bukan dokter melarang saudara sekandungnya tetapi kompetensi dan kewenangan nanti adalah pada kompetensi jadi di daerah buah buah dibikin putih dengan white paper loh bagaimana sudah ketemu kok masih ya ya sudah tidak usah pakai ini juga moga-moga saudara memahami nanti ketahuan dari pertanyaan atau pertanyaan yang banyak berarti saya sudah berhasil membimungkan Bapak Ibu atau silahkan nanti diri email ke email saya jadi begitu ada white paper ini untuk kredensial dokter disambil itu juga rumah sakit harus melacak tentang sertifikat maupun ijazah dari sumber aslinya jadi semua dokter itu keluaran dari mana harus ditanyakan langsung ke fakultas kedokterannya nanti gampang saja rumah sakit tinggal di cek lulusan UI berapa orang lulusan hundi berapa nanti tinggal disurati apa betul anda ini lulusannya ini nanti nanti saya harus jawab semua bekan sudah informasikan sudah banyak yang langsung menjawab termasuk kalau lulusan luar negeri ini untuk menjaga apa? dokter palsu di Amerika saja ada kasus di mana dokter palsu bisa bekerja di rumah sakit lalu ketahuan setelah beberapa bulan yang untungnya di Indonesia tidak ada mungkin ada tapi diam diam jadi dilacak dari sumber aslinya jadi prosedurnya juga harus misalnya saya melamar ke rumah sakit dokter dari mana? rumah sakit Citi Rahmat rumah sakit Citi Rahmat saya melamar sebagai dokter rumah sakit Citi Rahmat kemudian saya berikan itu semua kopi dari jasa STR saya rumah sakit harus cek ke fakultas dokteran di mana saya diluluskan nanti dari sana jawab langsung rumah sakit tidak boleh itu suratnya untuk cek ke fakultas dititipkan ke sana mas sekalian yang titip kalau dititipkan tak buka sendiri tak jawab sendiri besok jadi tapi yang terjadi jadi harus suratnya langsung nanti bukti-bukti mana surat langsungnya apakah via email atau via post itu alamatnya itu baik itu kredensial jadi setiap 3 tahun ada kredensial tapi ini menanggapinya jangan dengan waduh ini harus dibeginikan semua proses ini lebih ditujukan kepada proses pembelajaran untuk peningkatan kualitas dari pelayanan medis demikian juga keperawatan keperawatan sekarang sudah punya standar profesi juga harga butuh standar kompetensi perawat standar profesi perawat terus ada juga karir perawatan mulai dari PK1 sampai PK5 itu nanti pada kredensial juga kompetensi untuk asuhan keperawatannya plus kompetensi melakukan tindakan kolaboratif misalnya infos pasang karting ter pasang mpt nyompe apalagi pokoknya itu kan sebetulnya itu tindakan medis tetapi di indonesia ini diserahkan kepada perawat karena dokter kita itu baik hati diserahkan perawat itu sebetulnya tindakan medis maksudnya juga kolaboratif rumah sakit tidak boleh memberikan tugas kepada perawat kalau tidak yakin yang jadi korban adalah bahwa dia memiliki kompetensi bisa untuk melakukan contoh misalnya pasang infos saja itu nanti harus diidentifikasi satu per satu orang dia bisa enggak perawat A bisa pasang infos bisa ini bisa ini kalau perawat baru belum bisa nanti bekerja di bawah supervisi itu begitu diberi teorinya bekerja di bawah supervisi tidak boleh ditinggalkan begitu saja karena kalau melakukan yang jadi korban adalah pasien ya termasuk misalnya kemudian staff profesional lainnya kita harus lihat radiographer radiographer itu rasanya enggak ada itu di kompetensinya nyontek kontras harus ada enggak saya baca jadi mustinya siapa itu radiolognya tapi karena baik hati nah diserahkan serahnya bukan kepada radiographer tetapi kepada perawat dan itu harus ada penyerahan tugas seperti itu karena kita kembali lagi kepada kompetensi sebab kalau radiographer tidak di ajari untuk menyuntik hanya pokoknya asal memasukkan saja kalau ada dia tidak bisa melakukan oke itu untuk yang lainnya ya saya kira saya sudah selesai ceritakan semuanya mungkin ya kalau di seluruh nanti yang kerjaan akhir itu kan di escape dulu escape terus kebawah kebawah terus kebawah terus nah ini ini ya oh ini keperawatan ya jadi keperawatan juga begitu nanti di cek izin pendidikan pengalaman ada dokumentasinya ditanyakan di verifikasi dari sumbernya setelah itu ini dokumennya harus ada semua penyambut itu sudah di verifikasi semua harus ada urian tugasnya disesuaikan dengan kompetensinya jadi kalau tidak kompetensi pasang infos di urian tugasnya tidak boleh disebutkan pasang infos karena kalau tidak kompetensi kemudian diberikan tugas itu yang jadi korban siapa? pasien ya pasien karena kan pelayanan berfokus pada pasien evaluasi kemampuan melaksanakan tugas saat dianggap ini yang dimaksud gradensial ya paling sedikit satu tahun sekali evaluasi dilakukan terdokumentasi jadi ada evaluasi nanti kalau dia punya nanti asuhan peperawatannya nambah kompetensinya kemudian tadi tugas-tugas untuk kolaboratif nambah nanti ditambahkan tapi mohon ingatkan bahwa para direktur muslim melihat nanti kompensasinya disesuaikan dengan kompetensi meningkatnya kompetensi perawat di dalam memberikan asuhan kepada pasien kalau tidak disesuaikan dengan itu nanti yang terjadi rumah sakit seringkali mensiasiakan kompetensi perawat ada seorang perawat di ICU yang dia sudah 20 tahun dilatih berbagai macam sudah cabut untuk perawatan di ICU tiba-tiba dipindah perawat jalan artinya apa investasi rumah sakit untuk latih itu dibuang sendiri disiasiakan sendiri dengan naruh di apa jalan si perawat senang saja habis dirawat jalan tidak usah pakai malam dapatnya sama nah oleh karena itu kompensasi harus diperhatikan betul kepada jadi jangan hanya dokter saja yang makin kompetensi makin pendapatannya naik tapi keperawatan juga begitu sekarang ini kejandungannya kan perawat yang pendapatannya paling besar itu kepala bagian keperawatan iya lah itu puncak karirnya disitu sedangkan itu jabatan itu cuma satu sehingga yang duduk di sebagai kepala bagian perawatan itu kalau ngomong-ngomong sama saya dokter-kotok saya itu paling susah jadi kepala bagian itu dibawah saya mendoakan kapan saya turun habis itu sudah posisi yang paling tinggi nanti kompensasi harus diarahkan kepada profesional yang berikutnya yang penting bahwa anggota staff yang memberikan layanan kepada pasien dilatih mempunyai kompetensi melakukan teknik resusitasi jadi semua petugas profesional dokter perawat staff profesionalnya harus bisa melakukan resusitasi untuk ini tentu saja resusitasi kasar yang di tempat-tempat tertentu itu yang efat tapi yang semua petugas profesional yang melayangkan pasien harus bisa mendemonstrasikan teknik resusitasi ini ditaruhnya seperti ini jadi nanti staff profesional lainnya juga sama persis caranya kita menelusur dengan formulir kalau yang dokter juga sama ini formulirnya ada cuman dokter sedikit ini yang tadi saya ceritakan nah ini kalau dokter satu persatu dilacak ya apa tidak sudah dipenuhi apa tidak yang saya ceritakan ini contohnya kalau mau menajukan pengenangan klinis dokter spesialis anestesi misalnya nanti ini diajukan untuk proses apa nanti dokter pemohon dia mintanya apa disetujui apa tidak nanti hasilnya kalau ini tindakan ini anestesi ini tindakan contohnya bencian anestesi regional spinal nanti dia mintanya tapi disetujui apa tidak atau ya tapi dibawah supervisi atau ya tapi mandiri tidak disetujui karena tidak ada alat atau tidak disetujui karena tidak kompeten spinal bisa tidak untuk anestesi lumbar bisa tidak kaudal bisa tidak orakal bisa tidak cervical blok interscalinus blok supraklavik ulang jadi satu persatu ini bisa tidak bisa tidak kalau tidak bisa jangan nekat dong harus jujur saja misalnya kaudal atau lumbar itu kan perlu keterampilan tidak dulu waktu sekolah banyak borosnya tidak bisa ya sudah aku saja saya minta tapi dibawah supervisi artinya nanti kalau saya melakukan ada yang lebih senior memberitahu nanti oh ini masih salah masih salah saya nanti jadi panggil jadi tujuannya bukan untuk menghalangi seseorang dokter melakukan kompetensinya tetapi untuk memberikan perlindungan kepada keselamatan pasien ya saya kira ini nanti untuk tenaga pesehatan lainnya persis sama dengan keperawatan baiklah saya kira itu bapak ibu terima kasih ada banyak jawab berikutnya saya serahkan kita beri waktu lima menit mungkin satu atau dua pertanyaan ya silahkan langsung yang ingin saya ternyakan adalah bagaimana menilai kompetensi tadi dengan polen sekarang apakah hanya dengan sertifikat atau kota langsung beri waktu terima kasih silahkan silahkan kita tahu kita tahu bahwa biaya kesehatan di negara kita ini lumayan tinggi dibanding negara-negara tetangga salah satu penyebabnya adalah dari ibadah pacar di alat karena biaya pacar alat kesehatan lumayan tinggi bagaimana kalau ini ini hanya usulan dok kalau dari keman kesendiri melobi ke instansi terkait masalah sehingga biaya kesehatan ini akan cukup ditekan sehingga kita akan lebih luar untuk memotifikasi daripada sistem perlindungan kita terima kasih baik terima kasih hanya dua pertanyaan tadi bagaimana menilai kompetensi ini hal yang baru ya oleh karena itu harus ada acuannya karena ini harus objektif siapa yang menilai siapa yang menilai pertama subkomite kredensial acuannya pada permain kes 755 tentang pengelolaan komite pengorganisasian komite medis itu sudah berlaku sudah digantarkan berlaku permain kes 755 disitu disebutkan yang melakukan komite medis ada tiga subkomite subkomite etik disiplin subkomite peningkatan untuk profesi dan subkomite kredensial yang melakukan ini subkomite kredensial subkomite kredensial tapi dapat dibantu oleh mitra bestari atau peer group peer group peer group bisa internal atau bisa dari luar ya itu siapa yang melakukan apa yang dinilai adalah kompetensi pada rincian dari kompetensinya rincian kewenangan klinisnya jadi terinci kewenangan klinis kewenangan penanganan penyakit ada daftar penyakitnya bapak ibu tadi saya minta lihat pada standar kompetensi dokter itu bukunya dikeluarkan oleh konser kedokteran Indonesia download gratis dari websitenya konser itu untuk penanganan penyakit untuk tindakan ya penyakit dan tindakan masing-masing di dalam pendidikan itu kan ada kurikulumnya lihat dari situ kalau profesi yang sudah mempunyai standar kompetensi pakai standar itu kalau belum pakai yang dari pendidikan ya pendidikan spesialis atau pendidikan dokter kalau dokter sudah jelas jadi dari situ kemudian satu persatu kalau penyakit sudah ada standarnya lebih mudah kalau tindakan nah harus mengikuti standar tapi juga melihat kemampuan dari orang per orang karena tadi kompetensi bisa tambah bisa berang dokter sebagai spesialis mata mungkin 10 tahun yang lalu belum ada alat fekoemulsi jadi lulusan yang dulu di standar belum ada saya nggak tahu sekarang di standar fekoemulsi sudah diajarkan belum kalau belum berarti ini bukan per kompetensi dokter spesialis mata ya boleh karena ini ini jadi namanya kompetensi untuk melakukan operasi fekoemulsi adalah spesifik kompetensi atau kompetensi atau kompetensi tambahan kompetensi tambahan ini harus didapat melalui suatu proses prosesnya ini yang yang menetapkan apakah itu kologium apakah itu perhimpunan kalau kologium dan perhimpunan belum ada karena kompetensi baru yang di dunia belum ada ya kita lacak ke sumber aslinya jadi jadi semuanya harus sesuai dengan standar profesi itu tentang apa yang dimilai tadi jadi hasil penilaiannya tadi untuk pindakan minta untuk melakukan pindakan secara mandiri misalnya ini habis feko dari dia ya pulang ya belum yakin jadi saya minta saya melakukan feko tapi di bawah supervisi dari dokter yang ada disitu yang sudah bisa nanti di supervisi berapa kali sudah oke baru nanti minta mandiri atau tadi ditolak karena ya orang seminar satu hari kok mau nambah kompetensi ya kan ada yang seminar berapa tiga hari kita gak yakin dong seminarnya disana gak taunya datang habis itu jalan-jalan pulang ngambil sertifikat nah itu mesti ada kriteria-kriteria untuk kompetensi itu nah itu profesi yang menetapkan jadi apa terus jadi penetapannya setelah peregrup komite kondensial memberikan rekomendasi pada komite medis komite medis memberikan rekomendasi pada direktur direktur yang menerbitkan surat perugasan klinik dengan perincian kewenangan klinik saya kira itu jawabannya Pak Sutomo dari rumah sakit terangkat tahu tentang pacar ya KARS tidak berpenang mengakreditasi pacar jadi kami tidak tidak ikut-ikutan usul kemkes nanti melebih yang lain kami teruskan ada pejabatnya ibu ibu selamat datang ibu nanti sudah disiapkan pertanyaannya jadi yang ini saya tidak jawab baik jadi tidak ada masalah pacar nanti tolong ditanyakan terima kasih terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih dokter selanjutnya kita akan mendengarkan materi mengenai akres pasien dan posibilitas serta asesmen pasien yang akan disampaikan oleh dokter miko konekbro mm terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih